Assalamualaikum teman teman hari ini kami akan mereview yaitu tanaman lombok ditanam secara hidroponik tidak dari benih tetapi sudah jadi bibit tumbuh daun ya teman teman ini kami membibit kami siapkan bibit kami ini ada bibitnya lombok yang caplak lombok sedang ya kemudian ini juga kami membibit juga ini ya ini rockwool kami basahi ya dengan air sumur jangan air yang benutrisi dulu ya kita basahi ini rockwool yang belum pernah dipakai ya sudah lama ini sisa-sisa cuma belum pernah dipakai kalau sudah pernah dipakai tidak bisa ya kalau sudah untuk hidroponik ditanam harus dibuat tidak bisa lagi dipakai kalau belum dipakai masih bisa ini ya kita basahi ya dengan air sumur ini kemudian kita ambil bibit lomboknya kita ambil bibit lomboknya caranya gampang ya kita masukkan disini ya di rockwoolnya seperti ini aja nanti langsung nanti kita taruh di rak hidroponik ya teman teman nanti akan cepat tumbuh subur ya nah ini caranya ini ya semua kita taruhi ini ya teman teman ini kita bungkus seperti ini aja pas akarnya ya pas akarnya kenakan rockwoolnya nah kita satu satu semua ya kita ambil ini ini sudah basah ya teman teman ini sudah basah langsung kita kasih lombok ya ini nah ini ya langsung kita masukkan ini kita tutup ini ya di dalamnya ya kita kita bungkus dengan rockwool tadi ya semua kita bungkus satu persatu nah ini tapi harus dibasahi dulu ya teman teman ini harus dibasahi dengan air sumur tadi ya jangan yang air bernutrisi dulu nah ini kita bungkus semuanya ya teman teman nah ini kita ambil lagi bibitnya masih banyak ya teman teman mudah ya kita tanam lombok itu bibitnya kita bikin sendiri dari lombok yang sudah merah sudah matang ya kita jemur kita kupas ya lomboknya kita taruh di tanah ya nanti nanti akan tumbuh kemudian ini juga satu persatu ya teman teman kita masukkan ini dari bibit dari lombok kita masak yang sudah merah tadi kita ambil bijinya kemudian kita tanam ya kita tanam langsung di tanah nah ini lombok itu sangat penting ya kita untuk bumbu dapur pasti pakai lombok terus juga lombok tambah lama tambah mahal harganya ya teman teman kalau suka dengan video kami bisa di subscribe ya teman teman dan bisa di share ke teman temannya ya supaya kami bisa mereview dengan video yang lebih menarik lagi ya teman teman nah ini ini bisa juga kita kasih dua ya kedua bisa juga kalau yang satu mati misalnya satunya masih hidup atau dua jadi satu bisa aja nanti hidup ya ini seperti ini dua bisa juga ya teman teman seperti ini kemudian ini kita cabut ya kita cabut bisa aja nah ini yang sudah agak kuat ya kita ambil kita bersihin tanahnya ya kita bersihin tanahnya kemudian kita taruh di kita ambil rockball lagi yang sudah dibasahi tadi kita ini ya kita bungkus dengan rockball yang basah ya yang sudah mendapidu kami semoga diberi sihat dan murah rezeki yang berkah ini ya nah ini lomboknya kemudian kita ambil lagi yang sudah gak kuat ya kita bersihin dari tanahnya nah ini nempel sedikit gak apa-apa ya teman teman ini kita ambil juga rockballnya tadi yang sudah basah ini lombok bisa kadang kalau mahal bisa 150 ribu teman teman makanya kalau bisa di rumah harus ada lombok ya kami di rumah ada punya lombok ya jadi jarang beli lombok karena lombok nanamnya mudah ya ini selain mudah nanam lomboknya juga cantik dipandang ya kalau sudah berbuah aduh cantik sekali buahnya ada merah ada putih ada hijau kalau sudah masak merah ya kita ambil lagi ini ya yang sudah agak besar ya kita ambil kita bungkus lagi ya teman teman ini kita buka ya kemudian kita bungkus nah ini dapat banyak nanti ya ini kita tanam nanti di hidroponik yang dekat selada karena seladanya sudah sebagian dipanen ya jadi yang kosong mau langsung kami tanam lombok yang sudah agak besar ini bibitnya ya sudah berdaun 3 2 ya ini masih ada kita cari ya teman teman nah ini masih ada kita buat lagi ini rockwall nya rockwall yang belum pernah dipakai ya ini basah ya ini kita basah ya jangan lupa rockwall nya dengan air sumur tadi mungkin kita bungkus tinggal kita tanam nanti ya nah kita dapat banyak ya teman teman ini kita bungkus nah ini ya teman teman nah ini juga kita bungkus nah gampang ya teman teman kita mau berkebun lombok lombok rawit ya lombok rawit ini secara hidrofonik dari bibit lain dari benih ya sudah jadi bibit dibilang bibit karena sudah tumbuh daun dua atau tiga kalau penih itu masih berupa biji ini ya kita tungkus lagi seperti ini teman teman ini banyak kita dapat nanti ya panen lombok panen lombok nanti kita teman teman nah ini panen lombok nah mungkin segini dulu ya teman teman ini masih ada lagi kita cari yang agak besar ya supaya kuat soalnya langsung ya langsung kita tanam hidrofonik rak hidrofonik jadi supaya langsung kuat ya ini ya seperti ini baru nanti kita masukkan di sini ya di di netpot kita masukkan netpot tapi harus dikasih sumbu dulu kasih sumbu baru dikasih ke netpot ini nanti ada di rak hidrofonik ya teman teman ya ini teman teman hidrofonik kemarin sudah banyak panen ini sudah tua sisanya ini ada yang sudah di ini kosong jadi ini mau saya tanami lombok seperti ini kemarin sudah ini sudah ada 4 hari subur yang ini sudah ini tunggu ini yang baru kemarin baru sehari ini juga kami tanemi lombok ini ya ini yang sudah kami tanemi lombok ini subur sekali saya tanemi lombok ya yang sudah kebeli selanjutnya kami tanemi lombok ini caranya tadi ini adalah netpot kita kasih sumbu ya teman-teman lalu kita masukkan di netpot nya tadi kita masukkan nah ini ya kita mudah ya teman-teman kita masih yang sudah kami taruh di netpot dan jangan lupa dikasih sumbu ini kelompoknya tinggal kita taruh ya teman-teman disini ya kita taruh di lubang nya nih di hidroponik nah seperti ini ya teman-teman semua ini tinggal masukkan aja ya ini yang sudah kosong ya kita masukkan udang tumbuh subur ya teman-teman ini tinggal kita masukkan semuanya ya biar daripada kosong ya kita isi lombok mudang tumbuh subur ini kita taruh ya semua lombok supaya tumbuh subur ya ditaruh diatasnya diaruh ditaruh diatasnya itu apa namanya diatas pot yang sudah di kasih sumbu yang sudah ada sumbunya ya ditaruh diatas sumbu sumbu planel ya sumbu untuk hidroponik ya ini kita taruh nah ini semua satu-satu kita taruh ya ini kita taruh ya dengan selada tadi kami sudah dulu pernah menanam juga lombok dengan secara hidroponik seperti ini Alhamdulillah dulu banyak lomboknya sempat kita jual ke warga ya karena ini raknya raknya kawite jadi dijual untuk khas kawite ya ini ya nah ini semuanya kita kita tanam ya ini semua kita masuki ya kita ambil bibitnya bibit lomboknya kita tanam tegak ya diluruskan kita ambil lagi kita tanam ya yang kosong semua kita isi ya kita isi kita isi semua ya teman teman nah ini mana yang kosong lagi ya sudah terisi semua oh ini masih ada yang kosong di atas ya kita kita isi semua kemudian subur ya nah ini sudah semuanya kita isi semua yang kosong dengan lombok ya semudah lomboknya cepat berbuah cepat besar cepat berbuah ya oh ini ada yang kosong ya kita ambilkan lagi ya teman-teman kita ambilkan bibitnya lagi ada yang kosong masih nah tinggal naruh seperti ini ya nah tinggal naruh seperti ini nah ini subur ya ini ada 4 hari subur nih daunnya lebar ini dari bibit juga gak dari biji ya dari bibit langsung kami tanam dengan rokok enggak subur dulu pernah juga sudah pernah tanan seperti ini berhasil ini juga subur ya sudah tegak 4 hari ini terima kasih yang sudah lihat video kami jangan lupa like dan share ke teman-teman ya semoga video kami bermanfaat oh iya ini kami tambahin nutrisinya ya teman-teman ini kami tambahin nutrisinya ini ini airnya sudah kami kasih nutrisi tapi tambahin ya kami tambahin ya seperti ini ya nah ini juga tambahin jangan lupa jangan dilihat terus ya jangan sampai airnya habis kalau airnya habis nanti layu layu selada dan lomboknya dan lama-lama mati jadi harus kita lihat harus diisi terus airnya air yang penutrisi nutrisi berukunik ya mudah tinggal ngisi aja dari atas kalau saya supaya tidak bergerak supaya tidak buka nutup saya pelan-pelan dari atas ya demikianlah video yang kami buat hari ini mengenai grupunik lombok semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya ini ya lomboknya terima kasih salam sehat semuanya itu ya teman-teman tadi seladanya naris-naris ya habis alhamdulillah habis yang beli warga ya sudah habis ini sudah kami tanami lombok ya semuanya ini semuanya sudah kami tanami lombok semuanya semoga cepat besar tanpa suku tanpa lepet basenya dan buahnya banyak terima kasih yang sudah melihat video kami selamat menikmati selamat menikmati